BINECA TUNGGAL IKA BINECA TUNGGAL IKA BINECA TUNGGAL IKA Itulah Indonesia. Berbagai tradisi dan kebudayaan eksis di tanah air, hidup dalam perhelatan festival budaya. Terdapat banyak festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Salah satu keberagaman budaya di Indonesia ialah Festival Malawiyu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu reu iya nasana. Polewali Mandar terkenal karena kaya akan budaya. Salah satunya, hal yang menjadi kiri khas daerah dan sudah menjadi agenda tahunan di Kabupaten Polewali Mandar adalah Festival Malawiyu atau masyarakat setempat menyebutnya Ritual Mapandesasi. Nah, saat ini saya sedang berada di desa tanga-tanga kecamatan Tinambung yang mana hari ini didelar Festival Malawiyu yang ke-16 dan nantinya juga akan diisi dengan berbagai agenda kegiatan diantaranya parade prahusandek, atraksi sayang patudu dan masih banyak lagi pertunjukan menarik lainnya. Ikuti keseruannya bersama saya Sita Baharudin. Kabupaten Polewali Mandar dari dulu memang populer dengan perahu sandeknya yang merupakan karya fenomenal suku Mandar. Kapal ini adalah bukti karifan lokal yang digunakan selama berabad-abad oleh nelayan Mandar, Polewali, dan Mamuju. Salah satu ciri khas dari sandek adalah warnanya yang serba putih agar tampak bersih. Tiap tahunnya di Polewali Mandar mengadakan perlombaan sandek yang dibalut dalam kegiatan pesta nelayan bernama Festival Malawiyu. Festival Malawiyu ini merupakan salah satu acara budaya masyarakat dan nelayan setempat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan selama setahun. Juga dimaksudkan untuk melestarikan dan menjaga ketahanan budaya Bahari Mandar serta mempertahankan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2023, Festival Malawiyu ke-16 digelar dengan tema Budaya Kearifan Lokal Sirondo-Rondoi atau Gotong Royong. Pelaksanaan kegiatan tahun ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 9 hingga 12 Maret 2023. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Aco Musadat mengatakan festival ini sudah masuk dalam kalender tahunan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Festival Malawiyu ini merupakan yang terlima belas sebenarnya. Ini diinisiasi oleh teman-teman di sini di masyarakat untuk melestarikan budaya. Dulunya ini merupakan dermaga kerajaan, pelabuhan besar. Untuk membangkitkan kembali nilai-nilai budaya itu kemudian kita adakan festival Malawiyu. Jadi festival Malawiyu ini melibatkan berbagai aspek ya. Kemudian ada masyarakatnya, ada pemerintahnya, ada pengusahanya, ada perguruan pingginya. Kemudian juga ada dari media. Betul-betul ini konsep pentahenik sebenarnya dalam konsep modern secara. Artinya bahwa festival Malawiyu ini sudah dimiliki oleh masyarakat yang ada. Kemudian juga saya lihat tadi ya sambutan dari panitia yang ikut lomba-lomba itu juga bukan dari Suwesi Barat, tapi juga dari Suwesi Selatan. Artinya pengaruh media tentunya yang ikut menciarkan, mensosiasikan bahwa di Purwani Mandar depannya desa tangga-tangga ini ada yang namanya festival Malawiyu yang juga selain menyajikan kuliner khas Mandar ini, juga ada apa namanya, panggung-panggung musik untuk anak-anak muda. Di taman wisata desa tangga-tangga kecamatan Tinambung, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari edukatif, kreativitas, dan relaksasi untuk menyukseskan semarak festival Malawiyu tahun ini. Ada pun peserta pada kegiatan festival Malawiyu kali ini diikuti dari seluruh masyarakat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, seniman, budayawan, serta komunitas sangger seni. Jadi yang pertama, festival Malawiyu ini ini merupakan agenda festival Kabupaten. Jadi setiap tahun itu memang kita sudah berikan porsi anggaran untuk pengadaan ini. Kemudian kita juga mencoba mencari jaringan ke kementerian, kementerian, ke provinsi, supaya bisa terlibat dari aspek dukungan kebijakan dan seterusnya. Sehingga festival Malawiyu ini bukan hanya festival yang ada di level desa seperti yang saya sampaikan tadi, tapi bisa menjadi festival Kabupaten bahkan bisa menjadi festival level provinsi. Apalagi nantinya, kalau kita sudah menjalin kerjasama dengan agen-agen pusatawan internasional, salah satu titik yang akan dikinkum itu adalah desa tangga tangga. Ketua Komunitas Budaya Sosorang, Dalif, mengatakan kegiatan Malawiyu juga merupakan sebuah proses informasi budaya dan kebiasaan masyarakat polewali mandar yang tidak bisa dihilangkan. Langkah-langkah yang ditanggung oleh komunitas di samping mendesain, juga aktif langsung di lapangan dan bagaimana mempublikasikan lebih mebas lagi acara ini. Dan Alhamdulillah untuk kegiatan ini sudah sampai ke dunia kampus dan juga menjadi objek riset dari mahasiswa. Salah satunya ada mahasiswa yang telah membuat buku festival Malawiyu, yaitu mahasiswa dari isi Yogyakarta asal tangga-tangga dan buku itu telah diterbitkan. penulisnya adalah manajemen pertunjukan isi Yogyakarta. Arapan kami festival Malawiyu ini tetap terlaksana karena ini sudah menjadi agenda pariwisata keupatan pulau limandar dan bagaimana kegiatan ini lebih berkembang tidak lagi hanya skop pulau limandar karena yang terjadi hari ini adalah baik lintas keupatan ataupun provinsi juga hadir jadi skopnya ke depan diharapkan lebih melos lagi di Sulawesi Barat dan terakhir kemarin kami telah mendaftarkannya ke kalender event nasional program kementerian namun belum lolos mungkin teknis yang mau dibenahi lagi sehingga ke depannya mudah-mudahan sudah menjadi bagian dari kementerian pariwisata. Festival Malawiyu dibuka dengan pembacaan doa berbagai prakegiatan dari karaoke domino hingga bakti lingkungan selanjutnya kegiatan tahunan itu ditandai dengan atraksi sayang patudu atau kuda menari yakni arak-arakan kuda mengelilingi desa yang dinaiki oleh anak-anak yang baru menyelesaikan khatam al-Quran kuda-kuda terlatih tersebut akan menari mengikuti iringan musik tabuhan rebana dan kalindada atau untayan puisi khas mandar yang mengikuti arak-arakan tersebut menariknya lagi di dalam festival juga diadakan berbagai lomba perahu yakni sandai kecu dan perahu sope kepala desa tangga-tangga Muhammad Arsyad turut hadir membuka kegiatan festival nelayan kegiatan yang kami laksanakan ini adalah makam peserta penelayan yang sebelumnya namanya itu setelah perjalanannya itu berganti nama dengan dalam bentuk festival karena ini memang arahan dari kabupaten kalau mau tidak oleh pemerintah harga bentuk festival kegiatannya jadi seiring dengan kegiatan ini tidak baik sekali perkembangan perkembangan dan tadinya hanya acara romba perahu kemudian karena ini adalah keinginan masyarakat masuk lagi namanya itu cukur nelayan kita rangkaikan karena ada kejadian yang aneh di laut ketika kami laksanakan kegiatan ini warga keserupan yang pertama waktu tahun pertama warga keserupan katanya kenapa ini makan makan di atas kita tidak dikasihkan di laut sehingga tahun depannya kita tumpul lain masyarakat kemudian itu ide untuk dirangkaikan dengan syukuran nelayan artinya baca baju doa untuk keselamatan syukuran terhadap apa yang kita perolah dari laut dari mulai dari situ yaitu tahun 2007 2008 dan sampai hari ini kegiatan ini berkembang-berkembang dari tanpa kegiatan pada hari ini hanya acara tilawa acara rumah karurve dan kegiatan lainnya jadi harapan kami karena selaku pemerintah desa dalam melaksanakan ini kami berharap seberapa pihak untuk membantu kami karena seri berkembangnya tuntukan untuk menambat semakin banyak sedangkan kembang-kembang kami desa itu terbatas itu harapan kami untuk ke depannya ini ia berharap nelayan dan para pemuda tetap mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun jadi festival mali ini pertama harapan kami adalah ekonomi masyarakat sekitar ini bisa meningkat jadi ini bisa sustainable berkembang ini merupakan titik wisata pantai bahari pantai yang ada di desa tanga-tanga di Sinanderma dan seterusnya harapan kami setelah kegiatan ini berlangsung penjual-penjual yang ada di sini tetap ada kemudian e-spot-e-spot wisatanya tetap dibersihkan kemudian promosi wisatanya tetap dijalankan kemudian perahu-perahu nelayan ada di sini bukan hanya digunakan untuk mencari ikan tetapi bisa dimanfaatkan untuk berwisata terutama buat anak-anak muda dan seterusnya itu yang bertanggung kedua ini bisa menjadi laboratorium untuk penelitian terutama dari aspek bahari di sini ada kampus terdekat Universitas Barat ada UNASMAN itu bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kawasan wisatanya tetap bersih dari sampah dan seterusnya dan masyarakat menjaga kelestariannya sehingga ini bisa menjadi ramah lintian mengajarkan dan memperkenalkan budaya masyarakat merupakan salah satu cara melestarikan budaya bangsa nah semakin banyak orang mengetahui budaya lokal tersebut maka semakin terjaga pula tradisi di tiap daerah demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada liputan kali ini akhirnya saya Sintambah Harudin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa luar reu iya nasana sub indo by broth3rmax